Pemirsa sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun kini penyaluran kredit gerbang emas meningkat. Selama tahun 2021, PT BPR Tabalong bersinar telah menyalurkan kredit sekitar 250 juta rupiah. Kredit dengan bunga 0% tersebut diharapkan dapat meningkatkan pergerakan perekonomian skala kecil. Sempat mengalami penurunan selama tahun 2020, kini realisasi program kredit gerbang emas dengan bunga 0% di tahun 2021 mengalami peningkatan. Bahkan dana kredit permodalan usaha dengan bunga 0% ini dalam 3 bulan terakhir telah terrealisasi sebesar 250 juta rupiah. Selama tahun 2020, realisasi kredit gerbang emas sempat menurun karena para pelaku usaha terdampak pandemi COVID-19. Padahal pihak BPR Tabalong telah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak pandemi untuk menjaga kredit yang sehat. Direktur utama PT BPR Tabalong bersinar, Ghazali Rahman, menjelaskan, kredit gerbang emas di tahun 2021 baru bisa disalurkan pada akhir Januari 2021, namun tidak mempengaruhi minat pengusaha untuk mengakses permodalan melalui program kredit gerbang emas tahun ini. Mungkin untuk tahun 2021, karena setoran modal ini kan seperti ini, jadi setoran modal ini beda dengan sejenis pinjaman atau iba. Jadi setoran modal ini punya proses, pertama kita masuk ke kas daerah, kemudian ada persetujuan dari OJK, kemudian harus di arah OPS kan, nah itu perlu waktu kadang-kadang satu bulan. Jadi kita mungkin sudah 2020 baru masuk ke dana, proses baru 2021 Januari akhir baru bisa jelasan. Jadi hanya sekitar satu atau dua bulan ini sudah jalan. Mohd Ghazali Rahman menjelaskan, kredit gerbang emas dengan bunga 0% terbuka untuk semua sektor usaha, namun hingga saat ini pinjaman didominasi oleh para pedagang. Kredit modal usaha dengan bunga 0% ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian skala kecil di Tabalong. Maria Ulpati, Wittabalong, melaporkan.